Javascript merupakan salah satu bahasa pengureman yang paling banyak diminati oleh para programmer mengingat banyak startup unicorn yang membutuhkan seorang programmer dengan kemampuan yang handal karena kelebihan javascript yang belum ditemukan di bahasa pengureman lain. Sejarah Awal hingga pertengahan 90-an adalah waktu yang penting bagi internet dan pada bulan September 1995, seorang programmer Netscape bernama Brandon H. mengembangkan bahasa scripting baru dalam hanya 10 hari. Awalnya bernama Mocha, tetapi dengan cepat dikenal sebagai livescript dan kemudian dikenal sebagai javascript. Javascript mulanya ditemukan oleh Brandon H. pada tahun 1995, yang kemudian dikembangkan untuk Netscape 2, dan menjadi standar HMA 262 pada tahun 1997. Setelah Netscape menyerahkan javascript ke HMA, hiasan Mozilla terus mengembangkan javascript untuk browser Firefox. Javascript sejauh ini merupakan bahasa pengureman yang paling populer di dunia. Menurut laporan Octoverse 2018 dari GitHub, ada lebih banyak repository kode javascript daripada bahasa pengureman lain, dan jumlah ini terus meningkat tahun demi tahun. Serangkaian kerangka kerja dan pustaka javascript seperti Ember, Angular, React, dan Vue telah dikembangkan untuk memungkinkan aplikasi web yang kuat dan rumit ditulis dalam jangka waktu yang singkat. Selain software untuk klien dan server, javascript saat ini memungkinkan programmer untuk menciptakan aplikasi seluler dan menurunkan javascript. Keunggulan Mudah dibahami dan dibelajari Bahasa pengureman memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Nah, javascript termasuk salah satu yang mudah untuk dibelajari. Sintang atau penulisan kodenya sangatlah ringkas sehingga gampang untuk dibahami. Beban server yang lebih ringan Seperti dijelaskan sebelumnya, ketika penghujung mengakses website, skrip akan terunduh di perangkat klien. Skrip tersebut kemudian diproses di browser web klien, lalu browser mulai menampilkan halaman website. Kecepatan Javascript senyurung sangat cepat karena seling langsung dijalankan dalam browser setiap klien. Selama tidak memerlukan sumber daya dari luar, javascript tidak diperlambat oleh panggilan ke server backend. Juga semua browser utama mendukung kompilasi JIT. Untuk javascript, artinya tidak perlu mengkompilasi kode sebelum menjalankannya. Populer Javascript digunakan di mana saja Javascript ada di mana-mana di web, dan dengan munculnya Node.js semakin banyak digunakan di backend. Ada banyak sumber daya untuk mempelajari javascript, baik stack overflow dan github, menunjukkan peningkatan jumlah proyek yang menggunakan javascript, dan daya tarik yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan akan meningkat. Berikutnya, masuk ke ruang likup Bahasa pengorban javascript populer pada bidang web developer karena memang untuk itulah tujuan bahasa javascript diciptakan. Kita akan sering bertemu dengan javascript pada bagian frontend. Namun sekarang javascript sudah dapat perjalanan pada sisi server untuk mengolah backend, membuat game berproses website sampai dengan membuat aplikasi mobile. Terima kasih telah menonton!